Oke, Perkembangan Teknologi Komunikasi Nah, jadi, ibu jelaskan dulu nak, jadi manusia ini kan disebut sebagai mahluk sosial Nah, mahluk sosial itu artinya setiap orang memerlukan orang lain dalam kehidupannya Nah, jadi satu orang berhubungan dengan orang lain, jadi manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama Jadi, mustahil manusia bisa hidup tanpa bantuan orang lain Kita aja di rumah Mikayla misal, pasti ada bantuan orang lain Ada bantuan ayah, ada bantuan ibu, kakak, adik mungkin Nah, untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari Kalau ruang lingkup besar lagi, ada bantuan petani Karena kan, kalau nggak ada petani, nggak mungkin kita bisa makan Mikayla, makan nasi Kalau nggak ada petani, lalu harus ada bantuan pedagang Nah, pedagang pakaian untuk Mikayla menggunakan pakaian Atau pedagang alat tulis, agar Mikayla bisa sekolah nanti Nah, itu banyak lagi yang kalau kita sebutkan satu-satu, pasti banyak Nah, jadi saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan Yang diinginkan Mikayla mau pengen apa ke, minta belikan apa, misalnya minta belikan mainan misalnya ke ibu Nah, dengan adanya komunikasi, disampaikan keinginan Mikayla Nah, artinya nanti ibu Mikayla jadi tahu Oh, ini mau keinginan Mikayla, mau beli buku misal, mau beli alat tulis Nah, jadi saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan Atau sekedar bertukar pikiran aja, bisa aja Nah, minta pendapat misalnya dengan orang yang lebih tua, minta pendapat dengan ayah, ibu Misalnya Mikayla di sekolah ada masalah nih, ada masalah PR, misalnya ada pekerjaan rumah Nah, sulit mengerjakannya sendiri, lalu minta bantuan yang lebih dewasa, yang di rumah orang tua misal Nah, jadi pekerjaan Mikayla, PR-nya bisa cepat selesai dengan dibantu Nah, jadi dahulu, ruang komunikasi masih amat terbatas, beda dengan sekarang Mikayla Nah, kita harus bersyukur karena teknologi komunikasi makin berkembang sekarang, semakin modern Nah, kita kini dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja, siapa saja Nah, bisa keluarga, bisa teman, bisa teman sekolah, teman dekat rumah, dan di mana saja Nah, misalnya kita bisa berkomunikasi dengan orang yang di luar negeri, misalnya Mikayla ada di Indonesia Lalu teman Mikayla ada di Inggris misalnya Nah, atau di Amerika, misalnya temannya Mikayla, itu kan beda negara-negara lah, sudah jauh Ibaratnya kalau ditempuh dengan jalan kaki Nah, tapi dengan adanya komunikasi, dengan adanya komunikasi modern, terutama pakai HP Nah, jadi jarak yang jauh tadi, antar negara tadi tidak jadi masalah lagi Nah, tinggal punya nomernya, punya kota, akhirnya bisa dihubungi pakai telpon, bisa SMS, atau video call Sekarang kan lebih canggih lagi bisa lihat mukanya langsung Nah, walaupun beda negara tadi, jaraknya antara Indonesia Mikayla, sama teman yang di Amerika, atau teman yang di Inggris tadi Nah, itu fungsi komunikasi, khususnya komunikasi modern sekarang Jadi kita akan pelajari perkembangan teknologi, agar hidup kita makin berarti Sampai sini ya, ada yang tanyakan dulu Mikayla, silakan Gak ada Gak ada, oke, kita lanjutkan Nah, sejarah komunikasi, jadi asal-usulnya gimana sih komunikasi ini? Nah, jadi kita bahas hari ini Nah, jadi sambil ibu baca kan, boleh Mikayla cek Jadi komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia Nah, antar satu orang dengan orang yang lain Mikayla dengan teman Mikayla misalnya Teman Mikayla siapa namanya yang paling akrab di sekolah? Namanya siapa namanya? Nama temannya Mikayla di sekolah? Sebutkan satu siapa namanya? Boleh? Naira Naira Humaira Humaira Oke, nah jadi Mikayla bisa berkomunikasi dengan Humaira, menyampaikan gagasannya, pendapatnya Misalnya ada pengalaman Mikayla lagi berlibur, misalnya liburan ke pantai, misalnya Nah, si Humaira liburan ke gunung, misalnya Nah, saling bertukar informasi, bisa di situ Oh, jadi Mikayla akhirnya tahu liburan ke gunung serunya gimana Lalu teman Mikayla si Humaira jadi tahu, oh liburan di pantai Mikayla begini Jadi tahu akhirnya gimana liburan di pantai Atau informasi apapun itu Nah, pada awalnya komunikasi ini dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan Artinya langsung di ucapkan secara langsung ke orangnya Ke orangnya langsung Nah, namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan Sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang Nah, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh Nah, ini ada ceritanya suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan Nah, itu zaman dulu nak Suku Indian itu berkomunikasinya seperti itu Jadi, pakai asap itu sebagai penandanya Artinya mereka memberi kode, memberikan pesan disitu Dengan adanya tanda asap itu Nah, di Indonesia dulu dikenal adanya kentungan Tahu lah Mikayla kentungan nak Nah, itu yang dipakai orang biasanya buat ronda Yang dari bambu Nah, dipukul-pukul biasanya Nah, itu salah satu pesan zaman dahulu Alat komunikasi zaman dahulu Kalau sekarang sudah jarang lah digunakan Malah nggak ada lagi mungkin Nah, keuntungan Keuntungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga Oh ya, kentungan tadi tanda bahaya mungkin ada kebakaran Atau ada maling biasanya Nah, dipukul kentungannya nak Jadi tahu orang-orang di sekitar Oh, ada maling di daerahku Misalnya ada kebakaran Nah, cepat-cepat mempersiapkan diri akhirnya Jadi itu salah satu bentuk pesan zaman dahulu Belum modern Nah, selain kentungan Gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan Jadi itu selain kentungan Gong juga digunakan Itu yang dari besi Nah, oke kita lanjut Nah, masih sejarah komunikasi Jadi salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah surat Nah, Mikaela pernah lah nak mengirim surat Menulis surat? Pernah lah? Pernah Pernah? Sama siapa nak mengirim? Oh, belum Nah, jadi ada surat namanya nak lah Pesan itu secara tertulis Jadi sebelum adanya kertas Surat ditulis di atas daun lontar Nah, itu dari tumbuhan Bayangkan dulu menulis Kalau sekarang kan kita tinggal ambil buku Ambil kertas Mudah menulis Nah, jadi zaman dahulu susah nak Kalau mau nulis Ambil daun lontar dulu Itu daun yang digunakan untuk menulis zaman dahulu Nah, jadi di atas daun Namanya daun lontar Nah, pada saat mesin cetak telah diciptakan Ini semakin modern Sudah beberapa tahun kemudian ada mesin cetak Sudah alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran Nah, biasa aja kalau Mikaela lihat koran atau surat kabar Nah, itu sudah berkembang itu komunikasinya Gak ada lagi di atas daun lontar tadi Nah, setelah surat kabar Media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang Nah, kalau radio sekarang masih digunakan Cuma mulai berkurang nak lah Lebih digentikan sama televisi Kalau Ibu tanya Mikaela Tayangan favoritnya apa nak kalau nonton TV? Mikaela kalau nonton TV Apa tayangan favoritnya biasanya di rumah? Nonton apa nak? Lottos Apa? Apa Ibu kurang dengar? Oh ya Nah, jadi itu tayangan televisi banyak nakal Tapi harus dipilih tayangannya yang bisa mendidik Tidak hanya jadi tontonan Usia atau umur kita Nah, saat ini Ada jaringan internet Nah, ini sudah modern nak lah Ada internet Nah, jadi manusia dapat bertukar informasi Melalui surat elektronik Jadi manusia juga Dapat juga bertukar informasi Melalui berbagai jejaring sosial Nah, Mikaela bisa sebutkan jejaring sosial sekarang Apa saja? Sosial media namanya Atau Whatsapp Kan sekarang ada Nah, Facebook Lalu Twitter Nah, itu salah satu media sosial Instagram Telegram Ini bisa pakai Zoom Youtube Youtube Iya, benar Youtube Nah, jejaring sosial dapat menghubungkan kebelahan dunia manapun Jadi tadi Kayak contohnya teman Mikaela yang ada di Amerika misalnya Di Inggris, di Jepang mungkin Google Google Nah, betul Oke, kita lanjut Nah, itu perkembangannya tadi komunikasi Dari zaman dahulu Yang pakai kentungan Pakai daun lontar Menulis surat Nah, sekarang sudah ada internet Ada jaring sosial Nah, sekarang alat komunikasi tradisional dan modern Jadi dibedakan dua nak lah Ada yang tradisional Ada yang modern Tradisional ini maksudnya yang Zaman dahulu masih diterapkan Budaya zaman dahulu Kalau modern yang sekarang Yang kekinian bahasanya Nah, jadi manusia berkomunikasi Dengan berbagai cara Perkembangan teknologi komunikasi Telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi Ada yang telah digunakan sejak lama Maupun yang baru dikenal masyarakat Yang modern maksudnya Yang kalau baru dikenal Oke Nah, kita lanjut Daun lontar Tadi baru dibahas kan Daun lontar Tadi buat menulis surat Mikhailalah Prasasti Nah, Prasasti itu nakai Kayak menulis di atas Batu Itu batu itu kayak diukir Di atasnya ditulis Biasanya ditulis Masalah Kerajaan Biasanya zaman dulu kan Kerajaan nih Jadi zaman keemasan Kerajaan Biasanya ditulis di Prasasti Nah, dan gong Gong Itu salah satu alat musik juga Itu merupakan alat komunikasi tradisional Pada masa lalu Zaman dahulu Nah, kalau sekarang sudah Nggak digunakan lagi Mungkin ada Cuma sekelintir kecil aja lagi Nah, selain itu Ada pula lonceng Nah, itu berfungsi sama dengan gong Itu zaman dahulu juga lonceng Itu bel sekolah Contohnya naklah Nah, zaman dahulu pakai lonceng Itu yang dari besi Mungkin Mikhailalah Nggak menemukan sempat Kalau di sekolah kan kita pakai bel aja lagi Ada suaranya Langsung otomatis Nah, kalau zaman dulu Dipukul dulu loncengnya Baru Anak-anak istirahat Nah, kalau sekarang tinggal dipencet Belnya ada suara Kan dari rekaman Nah, pada masa berikutnya Muncul telegraf Dan pesawat telepon Nah, ada telepon Sudah akhirnya Dengan adanya teknologi Telepon berkembang Menjadi telepon genggam Atau biasa disebut ponsel Jadi kita naklah HP Nah, Mikhailalah mungkin Sudah punya HP Nah, jadi itu Macam-macam jenisnya Lagi HP-nya Ada yang Kameranya Berapa resolusinya Nah, itu macam-macam Kualitasnya lagi Dengan adanya teknologi Telepon berkembang Jadi telepon genggam Tadi atau ponsel Jadi ponsel merupakan Alat komunikasi modern Itu yang modern Sudah Yang terus mengalami Pembaruan Nah, dengan adanya teknologi Telepon berkembang Jadi telepon genggam Atau biasa disebut tadi ponsel Jadi ponsel tadi Alat komunikasi modern Yang terus mengalami Pembaruan Jenis-jenis Apa namanya HP sekarang kan banyak jenisnya Nah, sekarang Mikhailalah ada Bawa bukunya nak Alat tulisnya Sudah ada? Sudah ada Oke Nah, ini di layar Sudah ada kolom Mikhailalah bisa tuliskan Alat komunikasi tradisional Apa? Alat komunikasi modern Apa? Boleh dituliskan Dua-dua aja Alat komunikasi tradisional Dua Alat komunikasi modern Dua Sebutkan Tadi Sudah ibu jelaskan Nak lah Yang di atas tadi Dua-dua aja gini nak Nggak pakai tabang Nggak apa-apa Jadi Mikhailalah sebutkan Alat komunikasi tradisionalnya Dua Alat komunikasi modernnya Dua Tadi kalau yang ibu jelaskan Malah ada empat Yang tradisionalnya nak lah Kalau modernnya Masih banyak lagi Alat tradisional itu kayak apa? Yang jaman dahulu nak Yang masih Jaman dahulu digunakan Yang lama Yang sekarang Sudah nggak digunakan lagi Atau sedikit aja Kecil aja Ini ibu baca kan Tekstnya nak lah Ibu cek tekstnya lagi Yang tradisional Yang modern Tulis itunya dulu nak lah Jadi kayaknya ibu pindah Layarnya ke yang sebelumnya Mikhailalah tulis dulu Alat komunikasi tradisionalnya Sama alat komunikasi modernnya Lalu Kalau habis sudah nulis itu Ibu pindah ke Tekst tadi Jadi bisa Mikhailalah baca tekstnya nanti Ya Komunikasi tradisional Zaman dulu Apa? Komunikasi tradisional Zaman dulu Apa? Apa? Apa apa lagi? Iya Surat Ini bisa Ibu pindah ke tekst yang tadi Bisa Mikhailalah cek di tekst tadi Juga ada Jawabannya Nah jadi yang tradisional Dua Yang modern Dua Ini ada Surat Seperti yang modern Apa? Hmm? Yang modern Apa? Konsel Minimal dua Mikhailalah Boleh lebih Silahkan Gak apa-apa Kalau dapat lebih dari dua Bagus lagi Pas cek ya Bukan dulu Yuk Pas iya Dulu Apa lagi Amplop ya Oh Bukan dulu Cek Ayatnya diberapa ya Bukan dulu Bukan 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 Lewat Surat Terus lewat Pengarah Suara Pengarah Suara Apa yang keuntungan Bukan Yang pakai mic Halo 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 Pengumuman Pengumuman Mikrofon Sudahkan Komunitas Kemudian Hmm Sudah Komunitas Kemudian Oh 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 Terus lewat Terus lewat Ya, saya sedang lontan. Lontan ini pajaman dulu juga. Lontan. Iya. Kalau Mikaela sudah selesai, boleh kasih tahu Ibu Naklah? Kalau dua sudah ada jawabannya, boleh? Tidak apa, Pak? Mau lebih, silakan. Terima kasih. Telepon. Apa dalam HP? Email. Email apa-apa? Kirim surat dengan elektronik email. Dapat lift, Pak. E-mail. Televisi ya, Jor? Televisi. Iya. Sampai-sampai. selamat menikmati 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 Jadi, telepon ini digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Kalau telepon kan kita dengar suara. Kalau telepon ataupun HP itu biasanya dengar suaranya yang ingin kita sampaikan pesan. Misalnya, Mikayla ke temannya tadi, Humaira. Nah, dengan menelpon Humaira bisa dengar suara Humaira, kan? Nah, jadi manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Jadi, sebelum telepon ada surat nih tadi dan telegraf. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Soalnya, kalau surat itu, misalnya Mikayla mengirim hari ini, mau ngirim surat ke Humaira hari ini, hari Kamis. Nah, bisa nanti suratnya sampai hari Senin. Kalau jaraknya jauh, nggak bisa langsung hari ini sampai ke Humaira temannya Mikayla. Nah, jadi itu kelemahannya surat. Perlu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Dan semakin jauh tempatnya, itu biasanya semakin lama pesannya sampai, suratnya sampai. Nah, beda kan dengan telepon, dengan media sosial sekarang. Sekarang sudah bisa sampai pesan kita ke teman kita itu asal punya kota atau pulsa. Nah, selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Kalau surat harus ditulis, tapi kalau modern itu diketik. Sudah suratnya pakai laptop, pakai komputer. Kalau zaman dulu itu nggak ada laptop, nggak ada komputer masih. Jadi, ditulis pakai tangan, pakai pulpen. Yang lebih mending itu ada juga diketik. Tapi pakai mesin tech, nggak pakai laptop, nggak pakai komputer. Nah, jadi telepon itu muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Itu awal mula muncul telepon. Nah, berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell ini menciptakan telepon. Nah, jadi beliau ini nakai pencipta atau penemu telepon Alexander Graham Bell. Nah, pada uji coba pertama, itu daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Itu sekitar 8 mil aja, jaraknya bisa sampai. Nah, selanjutnya ada satelit telepon berkembang lagi. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Nah, sekarang kan kita nggak hanya di ruang lingkup kita saja, bisa sampai ke luar negeri tadi menyampaikan pesan. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Tadi kan Mikael Indonesia, teman Mikael di Jepang misalnya. Nah, itu antar negara sudah sangat jauh, ibaratnya jaraknya beratus-ratus kilometer. Nah, sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Jadi, kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Nah, ini ada telepon rumah sebenarnya, anaklah ada telepon genggam atau ponsel. Jadi, kelemahannya kalau telepon rumah ini sudah mulai ditinggalkan orang, karena kelemahannya ini hanya di rumah saja bisa digunakan soalnya pakai kabel. Nah, beda dengan telepon genggam atau ponsel. Itu lebih praktis soalnya bisa dibawa ke mana-mana. Mikael pergi ke sekolah atau ke tempat les biasanya, bisa kan dibawa telepon genggamnya atau ponselnya soalnya nggak pakai kabel. Nah, kalau telepon rumah itu pakai kabel. Jadi, nggak bisa dibawa ke mana-mana. Jadi, cuma di rumah digunakan. Nah, jadi kalau ponsel, saat berpergian pun kita bisa menggunakannya. Mikael, hallo. Hai. Nah, jadi seperti itu sejarah penggunaan telepon. Komunikasi tulisan. Di layar sudah bisa, anaklah. Bisa lihat materinya. Nah, jadi kayaknya ini ada kendala jaringan tadi, nah kayak jadi susah koneknya. Nah, jadi sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Nah, tadi kita bahaskan sudah sebelumnya. Jadi, ada surat yang ditulis pada daun lontar. Nah, jadi zaman dahulu pakai daun lontar. Mikael, bayangkan menulis di atas daun. Nah, sulitnya. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Nah, ini sudah berkembang. Ada kertas sudah. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak. Nah, tadi sudah kita bahas juga jarak tujuan dan biaya pengiriman. Jadi, semakin jauh jarak, itu semakin lama biasanya suratnya sampai. Soalnya kan waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan suratnya itu juga ditempuh semakin jauh. Jadi, semakin lama waktunya untuk sampai, untuk menerima suratnya. Nah, itu biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu itu normalnya, rata-ratanya. Lalu, pada abad ke-21, itu mulai dikenal surat elektronik atau surel istilahnya. Jadi, surel ini dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Nah, jadi ada komputer, sudah ditemukan sudah komputer. Jadi, semakin mudah pekerjaan. Nah, melalui surel ini atau surat elektronik ini, pesan dapat diterima di tempat tujuan, sesaat setelah dikirim. Nah, jadi tidak perlu lagi butuh waktu 3 hari sampai 1 minggu atau lebih tadi bahkan untuk menyampaikan pesan kita. Jadi, sudah sampai ini setelah dikirim. Jadi, paling beberapa menit kemudian sudah sampai pesan kita. Masa ada alat bantunya tadi komputer dan jaringan internet. Nah, tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Jadi, pesannya akan semakin cepat sampai. Nah, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Nah, istilahnya. Tapi sekarang menurut ibu mulai ditinggalkan juga lah SMS. Enaklah, sekarang beralih lebih ke media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook. Nah, jadi sekarang lebih mudah orang menirim lewat WA atau WhatsApp. Nah, bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Jadi, mengirim dokumen pun juga bisa. Mengirim foto bisa. Mengirim video juga bisa. Kan lewat HP, lewat media sosial. Nah, jadi itu semakin memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Oke, kita lanjut. Nah, alat komunikasi yang sekarang, yang kekinian, yang 4.0, yang jaman Mikaila sudah ibaratnya. Nah, nggak ada kenal lagi sama daun lontar anak muda sekarang kan. Oke, komunikasi masa kini. Jadi, manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Jadi, ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Nah, aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Nah, aplikasi tersebut sudah diunduh di ponsel, tablet, atau komputer. Biasanya lewat Playstore. Nah, itu ada kan aplikasi-aplikasinya sudah di-download. Lalu, yang termasuk ke dalam aplikasi penyampaian pesan antara lain WhatsApp. Tadi sudah ibu bahas Facebook, Messenger. Nah, itu contoh-contohnya kalau yang modern. Jadi, melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan. Jadi, percakapan dapat dilakukan secara tertulis pesan suara maupun panggilan video. Nah, itu yang lebih modern lagi kan sekarang ada videonya sudah, ada lihat mukanya langsung. Nah, percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Nah, penggunaan aplikasi, penyampai pesan, dan memiliki aturan khusus. Jadi, aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Nah, ini sebenarnya yang masih banyak tidak diperhatikan orang. Nah, biasanya anak kecil yang baru PK atau belum sekolah itu sudah pegang HP lah. Itu padahal belum saatnya mereka tidak masih menyaring informasi atau memfilter informasi. Jadi, tidak seharusnya dikasih HP pada umur sangat dini tersebut. Jadi, ada batasan umurnya sebenarnya 13 tahun. Nah, itu pengguna secara umumnya. Jika pengguna adalah anak-anak, nah, tapi ada pengecualian kalau anak-anak tadi ada syaratnya. Diperlukan pendampingan orang tua. Tapi, masih banyak kejadian orang tuanya tinggal serahkan HP, tidak didampingi. Nah, itu kan anaknya buka macam-macam akhirnya informasinya. Nah, akhirnya itu mempengaruhi pelakunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang karena tidak bisa memfilter masih di usianya yang masih muda itu. Jadi, harus ada pengawasan orang tua. Sampai sini ada yang tanyakan, Mikaela, silahkan. Ada anak yang ditanyakan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Boleh tanyakan ke ibu yang kurang les, ibu jelaskan lagi. Apa itu Surel? Apa itu Surel? Oh, iya, bagus pertanyaannya. Surel tadi surat elektronik, bisa lewat email. Itu kan sekarang email, istilahnya elektronik mail. Jadi, mengirim pesan lewat komputer dengan jaringan internet. Nah, jadi suratnya dalam bentuk elektronik, tidak ditulis pakai tangan lagi. Jadi, cepat sampai, tidak perlu beberapa hari yang satu minggu. Tadi kan itu kalau surat yang manual, yang tulis tangan. Nah, kalau yang Surel tadi, surat elektronik atau email, istilahnya kita sekarang. Nah, itu tinggal kirim pesannya beberapa saat kemudian sudah sampai pesannya. Jadi, setelah elektron, tidak pakai kertas lagi. Oke. Ada lagi nih, Kaila? Silahkan. Apa yang ternyata saya ingin? Apa, nak? Apa yang ternyata saya ingin? Oh, messenger itu pesan. Pesan. Biasanya di Facebook itu di fasilitasi ada Facebook messenger. Jadi, bisa nulis pesan, ketik pesan, kayak sama cam chat itu. Nah, jadi lewat messenger. Itu aplikasi bawaan Facebook, rasanya. Jadi, ngerim pesannya kayak WA, kurang lebih sama. Tapi ini lebih simple. Ada lagi, nak? Sebelum kita... Padada, padada. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, terakhir, Mikayla lah. Ada lima soal lagi, boleh ditulis jawabannya di bukunya. Nah, di sini ada lima soal. Lima soal di sini masih kosong. Ada beberapa bagian di setiap kalimatnya. Tugas Mikayla mengisi tempat yang kosong itu dengan kata yang disediakan di bawah. Jadi, dijodohkan, dicocokkan. Yang mana sih yang nomor satu pasangannya? Yang nomor dua mana? Nomor tiga mana? Tulis di buku catatannya tadi. Sambung aja di bawah yang terinak lah. Jadi, nomor satu apa? Jawabannya langsung jawabannya aja. Gak usah soalnya ditulis. Ya, Ibu tunggu beberapa menit. Silahkan. Nanti kita cek sama-sama. Nah, ini materinya kita bahas tadi. Masalah perkembangan teknologi komunikasi. Jadi, pilih yang paling cocok jawabannya. Yang sesuai. Iya, Alhamdulillah. Oke, kita cek sama-sama anaklah. Nah, kita cek dari nomor satu. Ibu bacakan dulu soalnya. Alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Jawaban Mikayla nomor satu apa, anak? Tradisional. Iya, benar. Tradisional. Jadi, tradisional itu digunakan pada masa lalu. Zaman dahulu. Sama. Nah, jadi mungkin sekarang kita sudah mulai tidak menggunakan lagi. Mungkin ada cuma segelintir kecil aja lagi. Nah, digantikan oleh alat komunikasi yang sudah modern. Nah, orang kan lebih mau yang praktis, yang cepat. Itu ada di alat komunikasi modern. Ya, jadi benar jawaban Mikayla. Alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Oke. Nomor dua. Titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Jawaban Mikayla. Kentungan. Iya, benar lagi. Nah, kentungan. Itu yang dari bambu tadi, anaklah. Jadi, kentungan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Itu biasanya dipakai buat orang ronda. Biasanya buat kasih tahu ada kebakaran, ada maling. Biasanya, nah itu pakai kentungan. Itu kelemahannya. Suaranya itu mungkin tidak sekeras. Yang modern, anaklah, kentungan. Lalu pakai tenaga manusia juga membukul. Nah, tidak otomatis. Oke, benar. Kentungan. Sekarang sudah jarang digunakan, sangat jarang. Mungkin ada sebagian masih di daerah desa-desa kecil mungkin ada. Nomor tiga. Lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Apa Mikayla nomor tiga? Oh. Iya, benar. Gong. Lonceng dan gong. Ini sama-sama alat pemberitahuan juga, alat komunikasi. Nah, yang fungsinya sama dengan lonceng. Itu sama dari besi, anaklah. Gong itu juga dari besi. Jadi, alatnya sama jenisnya. Oke. Nomor empat. Telepon kini berkembang menjadi titik-titik. Fonsel. Iya, benar lagi. Fonsel atau telepon seluler. Itu disingkat orang. Atau kita kenal dengan HP. Handphone. Sama. Nah, telepon. Karena telepon. Kalau telepon rumah, tadi kata ibu kan kelemahannya pakai kabel. Tidak bisa dibawa kemana-mana. Tidak praktis. Nah, sedangkan ponsel atau HP itu bisa dibawa kemana saja. Mikaela pergi ke pasar, Mikaela pergi berlibur misalnya ke rumah nenek, ke rumah kaseh, keluar dari rumah, topnya. Nah, itu bisa dibawa karena praktis. Dan kecil ukurannya mudah dibuat kemana-mana. Kalau telepon itu besar. Tidak apa, kalau bisa dibawa kemana-mana. Telepon. Disetting sudah di dalam ponselnya supaya bisa tanpa kabel menerima pesan yang sampai. Nah, itu sudah modern. Makanya canggih sudah mesinnya ada di sana dirancang khusus supaya tanpa kabel. Seperti, nomor 5. Nomor 5, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi titik-titik. Jelas sudah satu lagi sisanya nih. Pasti benar. Modern. Iya, modern. Ini kebalikan dari nomor 1. Berarti Mikaela hari ini dapat 100. Nah, berarti sudah jelas, Neklah. Benar semua, Mikaela sudah. Jadi, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Bahkan sekarang ponsel sudah macam-macam, Neklah. Nah, tipenya, jenisnya sudah makin berkembang. Ya, awalnya kameranya resolusinya kecil, sekarang besar. Sudah jadi kualitas gambarnya semakin bagus. Lalu kameranya dulu cuma ada satu di belakang. Nah, sekarang juga ada di depan. Kamera muka, ada kamera belakang. Nah, macam-macam. Lalu macam-macam lagi memorinya cukup berapa. Yang dulu berapa 1 GB saja. Mungkin sekarang puluhan GB sudah. Nah, jadi menyimpan dokumen, menyimpan aplikasi, itu semakin bisa muat banyak di ponsel. Semakin canggih sekarang soalnya ponselnya. Karena kemajuan teknologi tadi. Sampai sini, Mikaela, ada yang ditanyakan dulu ke Ibu. Silahkan. Tentang perkembangan. Gong itu kalau bisa disebut juga alat musik. Sebenarnya, bentuknya bundar. Itu bisa nanti cek di Google. Mungkin Mikaela kalau lihat gambarnya mau. Itu salah satu alat musik sebenarnya. Tapi juga bisa digunakan untuk alat penyampai pesan. Jadi dipukul itu caranya. Gongnya itu ukurannya biasanya besar. Bulat, nakanya bulat ukurannya. Bundar. Nah, itu biasanya buat pengiring tarian. Bisa alat musik tradisional digunakan. Biasanya Gong ini nakanya salah satunya. Temannya biasanya gamelan. Itu ada. Gamelan. Terus sama gamelan dipukul juga. Ada lagi, Mikaela? Boleh ditanyakan? Sebelum kita. Alhamdulillah, kalau sudah jelas, kenapa? Nah, jadi itu materi hari ini tentang perkembangan teknologi. Jadi kita sudah bersyukur sekarang sudah di jaman modern. Karena kita tidak perlu lagi pakai daun lontar. Tadi menulis surat kan. Nah, gimana susahnya? Bayangkan nih, kayaknya menulis di pohon lontar. Cari daun lontar dulu kemana? Ke hutan. Nah, kalau sekarang kan tinggal cek HP-nya. Nah, pesan sudah sampai. Apa itu daun lontar? Ya, daun yang dari tumbuhan digunakan. Namanya daun lontar? Ya, seperti itu daun lontar. Jadi ditulis di sana pesannya nakai. Mungkin ukurannya lebih besar, jadi muat tulisan banyak di sana. Nah, jadi jaman dahulu itu daunnya digunakan. Daun lontar. Kalau sekarang kita tidak kenal lagi daun lontar. Apalagi anak-anak sekarang. Mana tahu sama daun lontar. Ada lagi nak ditanyakan? Waktunya sudah lama. Ya, alhamdulillah. Nah, semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat Mikaela. Dapat bermanfaat dan bisa diterapkan ke hidupan sehari-hari nilai-nilai positifnya. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari Ibu. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sematnaklah. Tetap sematnaklah belajar di rumahnya. Walaupun sedang berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.